Media sosial sebagai salah satu sarana yang banyak digunakan oleh masyarakat dari berbagai segmentasi usia. Dengan perkembangan teknologi saat ini, media sosial memiliki peranannya sendiri dalam penyeberluasan informasi, tidak hanya pembangunan, namun juga pada potensi daerah dari berbagai aspek. Bupati Kutai Barat FX Siapan saat menghadiri hari jadi info kubar di gedung PKK menyebut, media sosial merupakan salah satu sarana penyeberluasan informasi termasuk kebijakan dan pembangunan daerah. Selain itu, Bupati Kutai Barat juga mengharapkan masyarakat dapat cerdas dalam menggunakan media sosial, apalagi saat ini banyak media sosial yang digunakan untuk menyebarkan berita hoaks. Berkomunikasi dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah untuk program dan untuk pembangunan yang sudah kita lakukan, baik itu infrastruktur, infrastruktur dasar. Nah saya tidak, saya minta supaya info kubar ini terlepas dari politik, ya. Nah, jika netral, dia bisa memberi informasi yang sebenarnya. Ya, saya kalau memang kita salah, ya kita siap perbaiki. Kita bukan Nabil, kita bukan Rasul. Ya, pemerintah ini siap. Siap. Makanya saat ini katakan, ayo kita rapatkan barisan, bahu-membahu, semua elemen, ayo. Apa pemikiran yang positif? Ayo, ini kita sudah tidak ada lagi waktu kita saling menyalahkan, tidak ada lagi waktu kita saling sengol-menyengol, tapi bagaimana bergandeng tangan menghadap IKN ini. Itu saja pola berpikir saya saat ini. Pembawaan saya ya, supaya masyarakat bisa mengerti dan bisa menyaring. Masyarakat paham yang layak, tidak layak, yang pantas dan tidak pantas. Berita-berita yang tidak masuk akal itu, saya anggap masyarakat paham itu. Masyarakat bukan orang bodoh, masyarakat ini pintar-pintar. Tahu dia, yang logis, yang tidak logis, ya. Tahu dia, tahu. Masyarakat harus tahu itu. Ketua Panitia dalam kegiatan ini, Fitra, menyebut, kegiatan ini bertujuan untuk menggerakkan generasi muda dalam mengembangkan kreativitas, sehingga kreativitas itu dapat memberikan dampak pada potensi daerah melalui berbagai media sosial. Pertama, kita juga mengadakan talk show yang mengundang sumber dari Exotical Team yang ada dua konten akan dibahas di talk show itu. Yang pertama, bagaimana caranya mengembangkan potensi pariwisata di Kota Barat. Terus yang kedua, bagaimana cara mengolah konten yang kreatif di Instagram. Karena media sosial sendiri kan bisa menjadi sarana promosi dan personal branding. Nah, nanti akan dipabarkan oleh nilai sumber yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian, Mas, ini targetnya. Target yang timbas kepada pemugas atau pemilik akun ini bagaimana? Harapannya output dari kegiatan ini nantinya para peserta ini bisa menyerap ilmu dana sumber sehingga konten-konten yang dihasilkan di akun media sosial pribadi mereka atau akun publik mereka itu bisa naik level lah. Pada wisata sendiri kan bisa menjadi sumber PAD dan promosi daerah, khususnya Kota Barat. Jadi, dengan imbas dari yang konten naik kelas tadi, otomatis Kota Barat makin terdongkrak, terekspos, dan imbasnya juga bisa dirasarkan oleh masyarakat di sekitar objek misal. Diharapkan dengan kegiatan ini, generasi muda dapat menghasilkan konten-konten kreatif sehingga potensi daerah dapat dipublikasikan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi daerah itu sendiri.